Kamu ngerestuin aku, menikah sama Aditya, kamu setuju? Ya Ya, salah membahagia, setuju lah, apa enggak jadi Aduh Iya sebenernya gue gak rela kali Lagi kenapa sih nanya berkali-kali Capek deh Begini nih, ngesel gue Gak ngikutin kata hati gue Harusnya gue bodo amat, mau kakeknya kayak, mau neneknya kayak, mau buyutnya Mau aditnya kayak, mau siapa kayak, polisi yang nanyain ke gue Nyuruh-nyuruh gue supaya yang ngerestuin dia nikah sama Melati, gue gak mau Goblok gue Capek Gue goblok banget sih Ngesel banget cuman Gak boleh ngesel lah, menurut ini kan Eh, Ma Mama mau kemana? Mama mau ke rumah Melati Mau ketemu orang tuanya Wah, pasti mau ngomongin soal pernikahan aku sama Melati ya? Iya Tadi juga Mama udah ngomong sama Marvel, supaya dia jauhi Melati Ah, ya bener Ma Aduh Aku seneng banget, Ma hari ini, Ma Makasih ya, Mama remontiin aku Sayang, ini terakhir kalinya Mama bantu kamu Kalo ini gagal lagi, Mama gak tau harus berbuat apa lagi ya Iya Yang mending kan Mama ketemu dulu sama orang tuanya Biar Melati juga tau kalo aku tuh serius sama dia Kamu mau ikut sayang? Iya, iya, Ma Ntar aku nyusul Aku belum manis soalnya Yaudah Mama pergi dulu ya Iya Hati-hati ya, Ma Kamu ngerestuin aku? Menikah sama Aditya? Iya Aku gak nyangka Ternyata selama ini perhatiannya Marvel sama aku tuh cuman sebatas temen Gak lebih dari itu Maaf kalo saya sudah mengaguhi sibukan Bapak Karena telah menyuruh Bapak datang kemari Tidak, Bapak Tapi sebetulnya Bapak ini siapa ya? Kenapa Bapak mau menolong saya? Sebelumnya saya minta maaf, Pak Karena saya telah membuat Bapak bertanya-tanya saya ini siapa? Saya Wahidin, sepupu teman Bapak yang pergi ninggalin hutang Bapak Tapi, bagaimana Bapak bisa tau semuanya? Itu gak penting, Pak Tapi yang jelas, saya berhutang kepada teman Bapak Entah sekarang teman Bapak itu berada dimana Maka saya berinisiatif untuk membantu membayar hutang Bapak Setelah saya tau persoalan ini Saya gak tau harus bagaimana Tapi, yang jelas saya sangat berterima kasih sekali kepada Bapak Sama-sama, Pak Baik, terima kasih Saya permisi dulu Siapa ya orang itu ya? Kayaknya kau pernah ngeliat dia deh Tapi dimana ya? Selamat malam, Om Rehan? Om, orang yang tadi itu siapa, Om? Itu tadi orang yang telah menolong keluarganya, Om Gue yakin gue pernah liat orang itu Tapi dimana ya? Ada apa ya, Jeng? Kok datangnya mendadak gini? Maaf ya, Jeng Selva Saya gak ngasih tau dulu kalau saya mau kesini Kedatangan saya kesini Saya ingin membicarakan rencana pernikahan anak kita Assalamualaikum Tante? Kamu baru pulang? Ya, iya Tante, tadi aku ada urusan sebentar Makanya pulangnya agak telat Kamu gak diantar Aditya, Mel? Mel Jeng Baby kesini Untuk membicarakan rencana pernikahan kamu sama Aditya Ya ampun Kenapa sih gak ada orang yang ngertiin perasaan aku? Emangnya mereka pikir aku ini boneka apa? Yang bisa dimainin seenaknya mereka? Kamu kenapa kok diem, Mel? Maaf, Pak Melati kan udah pernah bilang kalau Melati itu belum siap untuk nikah Bukannya aku pengen ngebantah Tapi tolong hargai keputusan aku Kamu itu tunggu apa lagi sih? Semuanya udah siap kok Mama juga udah punya contoh undangan Mel, kamu itu beruntung banget loh Nanti kalau kamu udah nikah sama Aditya Kamu bakalan tinggal di Amerika Selamat malam semuanya Selamat malam? Nah Aditya, aduh Tante seneng banget deh Kita semua bisa kumpul disini Untuk diskusi rencana pernikahan kamu sama Melati Gak harus tak ribut gara-gara sweater Itu kan masalah sepele, Pak Dika, ini bukan cuma masalah sweater Tapi kamu memang belum bisa ngelupain Safa, kan? Kepala 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 Kepala